klub yang berdiri pada 2006 klub asal Manila ini akhirnya tak sanggup lagi beroperasi mulai tahun 2018 nasib nahas harus dialami salah satu raksasa sepak bola Filipina FC Meralko Manila tim asal ibu kota tersebut telah mengumumkan bahwa mereka berhenti beroperasi mulai tahun ini setelah berdiri selama hampir 12 tahun lewat laman Facebook resmi mereka tim yang sudah dua kali mengalami perubahan nama ini menjelaskan situasi pahit yang tak sanggup lagi mereka hadapi sehingga memutuskan untuk berhenti pada 2018 ini dengan berat hati kami menyampaikan bahwa klub tidak akan lagi beroperasi pada musim ketiga Filipina menjelaskan nafotbol leagwe PFL situasi di luar kendali yang terjadi membuat Meralko Manila kesulitan untuk lanjut kondisi finansial jadi penyebab utama mereka harus gulung tikar pengurus dan manajemen Jementer Sparkes sudah berusaha mendapatkan investor baru yang bisa membuat organisasi ini tetap berjalan tapi sayangnya regagal jajaran manajemen kini tengah berusaha mencarikan klub baru untuk para pemain dan staff mereka termasuk pelatih terkait kelangsungan dari Akademli yang telah mereka dirikan pun akan dicarikan solusi Meralko Manila sejatinya bukan tim sembarangan mereka pernah menjadi runner-up United Football Leagwe 2014 kompetisi sebelum PFL menjuarai Piala Federasi Filipina pada musim tahun 2014 sampai tahun 2015 dan juara UFL Cup 2013